Oke, jalan-jalan keliling kota Semarang sudah. Sekarang kita lihat nih suasana Imlek pagi ini di Kelenteng Taikasi di Jalan Lombok. Ya, sudah ada Apsari Retno di sana. Selamat pagi Apsari, bagaimana suasana di sana? Selamat pagi, silap rayaan tahun baru Imlek. Berlangsung meriah tahun ini di kota Semarang. Berpusat di beberapa tempat. Salah satunya di kawasan Pecinan kota Semarang. Tepatnya di kawasan Kelenteng Taikasi, Gang Lombok. Tempat saya berada saat ini. Pusat puncak perayaannya sendiri sebenarnya berlangsung tadi malam ya. Warga Tionghoa beribadah atau Sembahyang Guantan Cuncat. Atau Sembahyang Tahun Baru pada pukul 12 malam atau 00 waktu Indonesia Barat. Dan, tapi walaupun Sembahyang sudah dilakukan tadi malam. Biasanya nih pada pagi hari ini hingga sore hari nanti. Sembahyang juga tetap dilakukan oleh warga Tionghoa. Mereka selain Sembahyang, biasanya juga akan ada tradisi unik. Usai Sembahyang mereka akan berkeliling ke sana kesaudaranya untuk bersilaturahmi. Dan mereka juga akan saling maaf-maafkan satu dengan yang lainnya. Pada pagi hari ini gak hanya Sembahyang aja yang digelar di Kelenteng Taikasi ini. Karena nanti pukul 9 pagi juga akan ada pertunjukan seni barongsai. Yang digelar oleh salah satu komunitas kesenian barongsai dari kota Lumpia. Tak hanya hari ini saja ya, rangkaian acara di Kelenteng Taikasi juga akan berlangsung besok. Besok masih akan ada ibadah buka tahun. Nah, di Sembahyang sendiri perayaan tahun baru Imlek. Tak hanya berpusat di Kelenteng ini, tapi juga di kawasan Pecinan kemarin sudah berlangsung pasar Imlek Semawis. Yaitu pada tanggal 12 hingga 14 Februari kemarin. Nah, untuk hari ini hingga besok hari Minggu juga akan ada perayaan Imlek. Tapi di kawasan wisata Kelenteng Agung Sampokong. Di sana akan ada berbagai pertunjukan kesenian dan juga akan ada bazar kuliner. Pokoknya dijamin meriah dan seru. Sekali lagi, sila gongsi facay angpo nalai. Jangan lupa ya, selama tahun baru tapi angpo nya buat saya. Waduh, mohon maaf nih, kita belum katen. Aduh, iya angpo nya gak disiapin. Oh, gitu ya, Pak Iratno melaporkan dari Kelenteng Taikasi di Jalan Lombong Semarang.